Pemirsa NASA, tim Liputan NASA sekarang berada di areal kebun karet Tempatnya di Desa Tukorjo, Kecamatan Bue Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan Di samping kami sudah ada Ibu Yanti selaku pemilik kebun Dan kita akan langsung mewawancari beliau karena beliau sudah menggunakan produk-produk dari PT NASA Nah, Ibu Yanti, sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu, Bu, pada pemirsa di seluruh Nusantara, Bu Nama saya, Ianti, alamat Bitang BK9, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan Nama alamat di sini? Desa Tukorjo, Kecamatan Bue Madang, Kabupaten Oku Timur Bu, ini luas lahan total yang Ibu kelola, ini jumlahnya untuk karet saja berapa hektare, Bu? 35 hektare Nah, sedangkan kebun karet yang kita liput saat ini di desa ini berapa hektare, Bu? 3 hektare Dari ke-35 hektare ini sudah menggunakan NASA semua? Semuanya, sudah pakai Yang sudah dihitung ini baru 3 hektarnya ya, Bu? Nah, dari 3 hektare ini, Bu, tanaman karet yang di sini itu, ini jenisnya apa, Bu? PR PR? Ya Kemudian dari mana dulu dikitnya, Bu? Dari Sumbawa Umur tanaman karet saat ini? 6 tahun 6 tahun ya Ibu sudah menggunakan produk NASA ya, Bu? Ya Dulu yang mengenalkan produk NASA ke Bu Yanti ini siapa, Bu? Pak Asnawi Pak Asnawi ya? Pakai produk NASA ini apa saja, Bu? Harmonik, terus pupuk organik cair murug digunakan NASA ya Dalam penggunaan NASA sama harmonik ini, Bu? Bisa dijelaskan caranya bagaimana, Bu? Kalau caranya untuk 1 batang ya, 2 genggam orea, 1 genggam TSP, setengah KCL Nah, 1 botol NASA, 1 botol harmonik, jampur dari 1, terus dikocok, diambil 2 tutup per batang, dikasih air 1,5 liter per batang Itu jadi 2 tutup dari campuran hormon sama NASA sudah, Bu? Ya, sudah Memberikannya, itu berapa bulan sekali, Bu? 2 bulan sekali Berarti kalau dari Ibu menggunakan pertama sampai sini ini, sudah berapa bulan ini, Bu? Kira-kira 4 bulan 4 bulan, jadi sudah berapa kali pemberian NASA, Bu? 2 kali 2 kali ya Itu setiap pemberian juga memang dicampur makro Pupuk urea TSP, itu juga diberikan Iya Bareng ya, selalu bareng Biasanya ya, Bu, kalau tidak pakai NASA, ini juga jumlah pupuk urea TSP, KCL juga sama, Bu? Sama 2 genggam, 1 genggam, setengah genggam itu perbandingannya Iya, perbandingannya per batang Berarti nggak mempengaruhi penggunaan pupuk urea TSP, KCL, dong? Enggak, dong Cara penggunaannya, itu disiram, ada yang disemprot nggak, Bu? Enggak, disiram Siram semua Biar apa, menurut waktu, menurut tenaga Siramkan ke tanah ya, 1,5 liter itu Sebelumnya dibersihkan dulu nggak rumput atau sampah-sampahnya? Iya, iya dong, Bang Dibersihkan dulu, baru disiramkan Siramkan Kelihatan, ada pengaruhnya, Bu? Tanaman kartini kelihatan mulai ada pengaruhnya Itu setelah berapa bulan pemakaian NASA ini, Bu? Kira-kira 15 hari dari pemupukan Kelihatannya pertama kali dari apanya, Bu? Pertama, daunnya itu bersemi Terus Untuk mengembalikan humus-humus yang udah Tanahnya udah keras Kalau di pupuk NASA, kita jadi gembur lagi, gitu loh, Mas Bisa menambah kegemburan tanah Getahnya pertama Getahnya lebih banyak Banyak, terus gitu loh Bisa diciptakan, Bu? Tadinya seperti apa? Sekarang seperti apa? Kalau kita pertama awal dari pojok, yakitan daerah situ, Mas Kita pertama kali itu ngiris itu masih netes Kita kembali lagi ke pojok lagi Ini masih netes, kita sampai pulang masih netes Pojok sama pojok, padahal lu kira-kira berapa meter, Bu? Tiga hektar itu berapa, ya? Oh, dari pojok hektar sana sampai pojok hektar sana Ibu, bulat-balik masih netes, ya? Nah, biasanya, Bu? Ya, enggak, sebenarnya Satu jalanya sudah mampet Yang awal tadi sudah mampet Satu jal dari pojok sana ke sana sudah mampet Berarti kan produksinya nambah, Bu, ya? Ibu di sini kan mengelola 35 hektar, ya? Dan yang Ibu hitung-hitung di sini baru 3 hektarnya Nah, dari 3 hektar ini, Ibu, sebelumnya sudah pernah panen berapa kali, Ibu? Ya, setengah tahun yang lalu Setengah tahun yang lalu, tiap bulan? Ya, setiap bulan Dulu, sebelum menggunakan nasa ini, hanya mendapatkan berapa kintal kering? 5 kintal kering Nah, setelah menggunakan tambahan nasa ini, bisa berapa kintal kering, Bu? 9 kintal kering Nah, panennya berapa bulan sekali, Bu? Setiap bulan Setiap bulan, ya? Berarti sebulan sekali, Bu, ya? Ya, kalau neresnya kan tiap hari Neresnya tiap hari, tapi dikumpulkannya, ya? Dihitungnya itu sebulan sekali, 25 hari 25 hari Baru dihitung, dikumpulkan, dihitung Jadi, karet kering Ya Dari 5 kintal sebelum pakai nasa Dengan 9 kintal yang pakai nasa Sementara Ibu, ada tanaman karet yang tidak pakai nasa, enggak, Bu? Enggak ada Kalau tetangga, Ibu, ada ya? Semuanya, hampir Nah, tetangga biasanya yang sekitar sini dengan umur sama, tanaman sama, berapa kintal, Bu? Ya, 5 kintal, Ibu Sama, ya? Rata-rata memang daerah sini 5 kintal, ya? Ya, berarti ada selisih, Bu, ya? Dari 5 kintal menjadi 9 kintal, berarti selisihnya berapa kintal itu, Bu? 4 kintal 4 kintal kering, ya? 4 kintal karet kering Selama pembunan nasa atau sebelumnya Dari segi serangan nama penyakitnya? Enggak ada Dari dulu memang aman, ya, Bu, ya? Kalau selama pakai produk nasa ini, Bu? Enggak sih, alhamdulillah, lancar-lancar aja, betulnya getahnya masih ada, walaupun musim bugur masih ada getah, ya? Biasanya kalau musim bugur tuh enggak ada getah, Mas Habis, enggak ada produksi kalau musim bugur, Bu, ya? Enggak ada, enggak bisa diproduksi lagi, ini masih ada getahnya, walaupun bisa, Mas lihat Tapi kalau yang pakai nasa ini, Bu? Alhamdulillah, kan masih ada getahnya, walaupun musim bugur Terus, ya? Muncul terus, Bu, ya? Iya, alhamdulillah, Mas Bu Yanti, ini ibu kan sudah panen 4 bulan, ya, Bu, ya? 4 bulan Dan penggunaannya nasa ini baru 2 kali, 2 kali pemberian nasa Bisa dihitung-hitung secara ekonomi, enggak, Bu? Ya, bisa Selama 4 bulan ini? Panen sudah 4 bulan Kalau 1 bulan dapat 9 kintal Jadi jumlahnya 36 kintal kering Sebelum kita pakai nasa, dapat 5 kintal Kali 4 bulan, jadi dapat 20 kintal Dari selisihnya berarti ada selisih berapa itu, Bu? 16 kintal Nah, kalau 16 kintal kemudian diuangkan, Bu, itu dijual Berarti ibu dapat pendapatan 16 kintal kali berapa rupiah per kilo, Bu? 6,5 Berarti kalikan 16 kintal, Bu, ya? Ya Berapa jadinya itu total tambahan keuntungan, Bu? 10.500.000 Dipotong harmonik, beli pupuk harmonik sama pupuk nasa Kira-kira 2.250.000 Jadi keuntungan Yang kami bersih, 8.000.000 Lebih sedikit Terus, Bu, ini kan ibu sudah merasakan manfaat penggunaan nasa ini, Bu, ya? Nah, ibu saya sebagai petani, pakai produk hal itu bagus Menambah produksinya, hasil tambah banyak Terus, keuntungan ini makin meningkat Sehingga saya harapkan petani-petani yang lain ikut kerja saya Terima kasih, Bu, ya? Terima kasih, Bu, ya? Atas bincang-bincangnya Ya, semoga tambah berhasil nanti Demikian pemirsa nasa Liputan reporter Joni dan kameramen Agus Hakim Melaporkan dari Desa Tukorejo, Kecamatan Bayi Madang Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih, salam nasa